Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas viral di media sosial menampilkan pengendara motor tiba-tiba membentur mobil yang berhenti di lajur kiri dan terpental hingga tersungkur tak sadarkan diri, dengan narasi dugaan tabrak lari di kawasan bumi serpong damai Tangerang Selatan. Polres Tangerang Selatan langsung bergerak merespon kejadian ini dan melakukan pendalaman serta olah tempat kejadian perkara. AKP Rohmatullo selaku Kepala Satuan lalu lintas Polres Tangerang Selatan memberikan klarifikasi bersama dengan pengendara mobil yang tertabrak motor. Yang sempat viral di media sosial bahwa kejadian tersebut adalah kejadian tabrak lari namun demikian setelah tim kami melakukan olah TKP, memeriksa saksi yang ada di TKP, pengemudi kendaraan Chevrolet dan keluarga dari pihak korban. kami lakukan pemeriksaan, bahkan kami menghadirkan kendaraan yang diduga pada saat itu informasi yang beredar adalah kendaraan kabur, tabrak lari. Kami sudah hadirkan ini pengemudinya dan kendaraannya juga ada di sini. Fakta di lapangan bahwa kejadian tersebut adalah kendaraan sepeda motor menabrak mobil yang sedang berhenti yang pada saat itu melihat adanya dua keranjang buah yang berserakan di badan jalan. Pada saat mobil tersebut berhenti ditabrak dari belakang oleh kendaraan sepeda motor sehingga terpental ke kanan depan. Demikian. Kini kasus laka lantas ini sedang dalam tahap penyelidikan oleh unit penegak hukum saat lantas Polres Tangerang Selatan. Terima kasih.